Pedang angin berbisik jelit 58. Melihat penolongnya adalah Zhong Neixia, wajah Lawan Kiat malah semakin pucat, dengan kepala tertunduk dan suara hampir tak terdengar dia berkata, Ketua, maafkan aku. Zhong Neixia tidak segera menjawab Lawan Kiat, dengan satu gerakan dan melemparkan pedang milik Wong Sulin kembali ke gadis itu, HMM, Nona ini aku kembalikan pedangmu. Rantai seperti sudah menjadi tangannya sendiri, pedang meluncur terarah dan dengan mudah Wong Sulin menangkap gagang pedang. Ketika pedang sudah di tangan baru terasa, lemparan Zhong Neixia menyimpan tenaga yang tidak kecil. Wong Sulin yang sudah menurun kekuatannya pun terhuyung beberapa langkah ke belakang dengan tangan tergetar. Dengan pandang matu berkilat Wong Sulin memegang pedangnya bersiap terhadap serangan Zhong Neixia, tapi Zhong Neixia sendiri sudah mengalihkan perhatian ke arah Lawan Kiat yang berdiri gemetaran. Dengan sebuah gerakan menyendal, rantai besi Zhong Neixia bergerak mengayun ringan dan dalam sekejap, roda bergerigi yang ada di salah satu ujung rantai sudah tergantung dengan ringannya, menyangkut pada daun pelinga Lawan Kiat. Lawan Kiat, tentu kau tahu, kita di sini cuma bertamu, yang menjadi tuan rumah kita adalah partai pedang keadilan, ujar Zhong Neixia dengan suara dingin mengbesi. Lawan Kiat yang gemetar ketakutan tidak bisa mengeluarkan kata-kata hanya mengangguk-anggukan kepala sebagai jawaban. HMM, dari yang ku dengar, Nona ini sudah menolak ajakanmu tapi kau terus saja mendesaknya. Aku tidak menyalahkanmu berusaha memikat hati Nona ini. Nona ini memang cantik, sudah wajar jika seorang laki-laki jatuh hati dan ingin mengenalnya lebih dekat, tapi seharusnya kau mundur ketika dia menolakmu. Apa gunanya telinga jika kau tidak mau mendengar jawaban orang, ucap Zhong Neixia dengan dingin. Keringat pun bercucuran membasai dahil Lawan Kiat, dari ujung matanya dia bisa melihat saudara seperguruannya yang datang bersama Zhong Neixia. Rupanya ketika rekannya yang bermarga Chen melihat Lawan Kiat tidak mau mendengar nasihatnya, dia segera pergi untuk memanggil saudara seperguruannya untuk menghentikan dirinya. Entah memang sengaja, atau nasibnya yang sedang sial, Zhong Neixia mendengar pula-pula tingkahnya dan memutuskan untuk datang. Tidak berani menjawab ucapan Zhong Neixia, Lawan Kiat hanya mengangguk-anggukan kepalanya dengan gugup, roda bergerigi milik Zhong Neixia tampak seperti sebuah hunting yang kebesaran. Bagus kalau kau tahu, ku harap ini akan jadi pengingat bagimu, sebuah telinga yang bisa mendengar lebih baik daripada sepasang telinga yang hanya menempel tanpa guna, ucap Zhong Neixia sambil menyendal, menarik kembali roda bergerigi yang bertenggar di telinga Lawan Kiat. Daun telinga Lawan Kiat pun jatuh ke tanah tanpa suara, sementara pemiliknya hanya bisa meringis menahan sakit tanpa berani berucap apa-apa. Zhong Neixia tidak ambil peduli lagi dengan Lawan Kiat, dia berbalik menghadapi Wong Sulin dan bertanya dengan keren, sesuai dengan jabatannya sebagai seorang ketua partai besar, Nona, muridku memang bersalah dan sudah kuhukum. Apa masih ada keberatan? Ttt, tidak, tidak, baiklah aku permisi, ucap Wong Sulin dengan gugup dan wajah pucat, buru-buru gadis itu berbalik badan dan meninggalkan tempat. Zhong Neixia tersenyum sinis, tidak salah jika dikatakan berkat dirinya partai Kongtong masih ditakuti orang sampai hari ini. Juga mereka masih digolongkan dalam aliran yang lurus, meskipun sedikit banyak tingkah laku mereka agak berandalan. Jika dibandingkan dengan perguruan lurus yang lain, Lawan Kiat masih berdiri menunduk dengan darah bercucuran dari telinganya, tidak ada yang berani bergerak sampai Zhong Neixia memberikan perintah. Rawat lukanya, lalu secepatnya kalian kembali. Mulai hari ini jangan ada yang main di luaran, tegas Zhong Neixia sebelum berlalu pergi. Buru-buru saudara seperguruan Lawan Kiat menghampiri rekannya yang sedang sial itu dan mulai membubungi luka yang masih terbuka dengan obat tabur milik mereka, ada pula yang merobek lengan baju Lawan Kiat dan memotongnya panjang-panjang untuk digunakan sebagai perban. Lawan Kiat sendiri, menanti Zhong Neixia sudah tidak terlihat barulah berani mengeluh dan merintih. Ah, benar-benar sial, mana orang Margachian itu, berani sekali dia mendatangi ketua dan mengadukan aku padanya. Dasar kurang ajar, keluh Lawan Kiat sambil meringis-ringis kesakitan. Sudahlah adik Law, kau jangan mencari perkara, salahmu sendiri tanggal mainnya sudah makin dekat tapi kau masih berkeliaran di luar, tegur rekannya yang sedang membebat luka Lawan Kiat. Lawan Kiat masih mengerutu beberapa kali, tapi tidak berani pula melawan. Sementara itu, tidak berapa jauh dari mereka ada Wang Sulin yang bersembunyi di balik kerumunan orang yang sudah mulai menipis, memasang telinga baik-baik dan mendengarkan percakapan di antara anak murid Kong Tong itu. Melihat semakin lama, kerumunan orang-orang yang ada di situ semakin menipis, Wang Sulin pun pergi menjauh dengan alis berkerut. Rupanya Wang Sulin tadi hanya berpura-pura ketakutan, supaya Zong Ngeiksia tidak membuat urusan makin panjang, tapi begitu dia sudah menghilang dari pandangan orang-orang Kong Tong, dia memutar dan memasang telinga. Dalam hati dia merasa heran, mengapa orang dari Partai Pedang Keadilan bisa membaur dengan orang dari Kong Tong. Memang sejak Ding Tao menjadi Wuling Mengzhu bisa dikatakan setiap orang dalam dunia persilatan disatukan di bawah namanya, namun penasaran juga melihat mereka bergaul begitu akrab. Lebih heran ketika Zong Ngeiksia yang terkenal tinggi hati, bisa berpihak pada pihak tuan rumah, padahal biasanya Zong Ngeiksia cuma tahu nama Kong Tong dan yang lain dipandang. Sebelah mata, jika orang lain yang melihat tentu saja tidak akan ambil pusing tapi Wang Sulin termasuk orang yang usilan dan rasa ingin tahunya besar, segala macam urusan dalam dunia persilatan dia mau tahu. Setelah mendengar sekilas percakapan antara Lawan Kiat dan saudara seperguruannya, keingin tawan Wang Sulin pun jadi makin menjadi. Saat Lawan Kiat dan saudara seperguruannya pergi, diam-diam Wang Sulin mengikuti mereka, sampai di tempat orang-orang dari partai Kong Tong menginap. Sadar penampilannya terlalu menyolok untuk menjadi matumete, Wang Sulin pun tidak berlama-lama mengawasi. Gadis itu segera kembali ke penginapannya sendiri dengan pikiran berputar, mengutaati kejadian yang baru saja dia alami. Begitu sampai di kamar, pintu pun ditutup rapat-rapat dan Wang Sulin duduk termangu sambil mencubit-cubit bibirnya. Perasaannya mengatakan ada sesuatu yang tidak benar, menilik sifat Zong Ngeiksia, hari ini dia lepas terlalu mudah. Bagaimanapun juga dia sudah mempermalukan seorang murid dari partai Kong Tong, biasanya tentu Zong Ngeiksia akan memberikan hajaran yang cukup, bukan hanya pada muridnya, tapi juga pada orang luar yang mengalahkan muridnya itu. Sekedar untuk menunjukkan bahwa partai Kong Tong bukan partai yang lemah. Tapi hari ini dia hanya membuat Wang Sulin terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang, jelas dia ingin masalah itu cepat selesai dan tidak mau menarik perhatian orang. Pernikahan Ding Tao dengan Hua Ying Ying akan diadakan beberapa minggu lagi, seluruh kota Jiang Ling menjadi sibuk dengan peristiwa ini. Pengantin prianya adalah Wulin Mengzhu yang baru saja terpilih, jangankan orang dunia persilatan, pelayan di restoran pun mendengar kisah di kaki gunung Songshan. Lalu pengantin wanitanya adalah anak perempuan dari keluarga Wang yang terbantai habis hampir setahun yang lalu, tentu saja ini menjadi sebuah cerita yang menarik. Apalagi ketika mereka menambahkan bumbu-bumbu sendiri ke dalamnya. Anak murid partai Kong Tong mengatakan bahwa waktunya sudah semakin dekat dan peristiwa besar yang paling dekat adalah pernikahan Ding Tao. Rasanya tidak mungkin jika Zhong Weixia memandang Ding Tao begitu tinggi, hingga anak muridnya dilarang berbuat olah mendekati pernikahan Ding Tao. Lalu apa? Masakan Zhong Weixia berencana melakukan sesuatu di hari itu? Apakah dia tidak puas dengan hasil dekaki gunung Songshan? Zhong Weixia dikenal sebagai orang yang berambisi besar, di hari pernikahan Ding Tao bisa dikatakan, seluruh tokoh puncak dalam dunia persilatan akan datang berkumpul. Bisa dikatakan tidak akan kalah ramah jika dibandingkan dengan pertemuan di kaki gunung Songshan. Dalam perjalanan ke Jiang Ling, Wang Sulin berkali-kali melihat orang-orang dunia persilatan, entah sendirian atau dalam satu kelompok, berjalan ke arah yang sama. Tapi jika benar Zhong Weixia merencanakan sesuatu yang besar, hal ini juga bukan sesuatu yang masuk akal. Sebesar apapun ambisi Zhong Weixia, kekuatan partai Kong Tong tidak akan bisa mengimbangi kekuatan partai yang lain secara bersama-sama. Meskipun nalarnya menolak kemungkinan itu, namun hatinya tetap saja berdebar-debar. Lagi pula ada banyak care untuk membunuh orang, tidak selamanya seorang jagoan silat mati oleh pedang. Racun, bahan peledak, hanyalah dua care di antara sekian banyak care lainnya untuk menghilangkan nyawa orang. Tapi apa ia, Zhong Weixia segela itu? Berpikir demikian, Wong Sulin pun teringat dengan kilatan Matu Zhong Weixia yang seperti harimau liar. Diluar sadarnya, bulu kuduknya pun berdiri mengingat Matu Zhong Weixia. Hati Wong Sulin pun berdebar-debar makin kencang. Zhong Weixia memang gila, tapi dia bukan orang bodoh. Jika benar dia memiliki satu rencana, kemungkinan besar ada banyak tokoh lain yang terlibat pula dalam rencana ini. Pertanyaan berikutnya, adakah tokoh-tokoh dalam dunia persilatan yang akan mau diajak bekerja sama dalam proyek Gilazong Weixia? Wong Sulin pun mulai menghitung-hitung nama-nama mereka yang cukup berambisi dan mau mengambil resiko besar. Tersenyum kecut dan berkeringat dingin, Wong Sulin harus mengakui cukup banyak orang yang akan tergiur dengan ajakan Zhong Weixia, tergantung umpan apa yang diberikan tokoh besar itu. Kong Tong punya nama cukup besar, jika Zhong Weixia bisa menggandeng beberapa nama besar lain, niscaya akan mudah untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup besar. Ding Tao sendiri mencari masalah ketika dia mengeluarkan kebijakannya yang pertama sebagai seorang Wulin Mengzhu, kekuatannya belum terpupuk benar, namun dia berani mengeluarkan kebijakan yang akan menyinggung banyak orang. Jika benar Zhong Weixia merencanakan satu rencana busuk menjelang hari pernikahan Ding Tao, apa yang bisa dia lakukan? Meskipun dia adalah ketua perkumpulan terbesar di San Ksi, jarak antara San Ksi dan Jilang Ling tidaklah dekat. Kalaupun dia mengirim kabar sekarang, pada saat kabar itu sampai di San Ksi kemungkinan besar apa yang ditakutkan sudah terjadi. Jika dia hendak mendekati Ding Tao ataupun orang kepercayaannya, tanpa bukti yang kuat, apakah dia akan dipercaya? Bukan hanya bukti, bahkan apakah rencana itu benar-benar ada, dan kalau ada apa rencananya, sedikitpun dia tidak tahu apa-apa. Seumur hidupnya baru kali ini Wong Sulin merasa kehabisan akal dan ingin menyerah. Dahulu saja waktu baru turun gunung dan melaksanakan kewajibannya sebagai anak untuk membalaskan dendam bagi ayahnya, tidak sampai dia merasa ingin menyerah. Padahal dia hanya seorang diri dan lawannya begitu banyak. Tentu saja faktor waktu yang mendesak juga berpengaruh, tapi mungkin yang terbesar adalah faktor perasaan. Kali ini yang terancam adalah Ding Tao, lebih mudah bagi dia untuk menghadapi satu bahaya daripada membayangkan Ding Tao menghadapi bahaya. Seandainya Wong Sulin tahu bahwa Murong Yun Hua akan melakukan acara bersih rumah, membasmi pengkhianat dari dalam Partai Pedang Keadilan, mungkin tidak akan menghibur diri dengan berpikir bahwa rencana yang dibicarakan Zong Ngeiksia ada hubungannya dengan hal itu. Mungkin Ding Tao sebagai Wulin Mengzhu meminta bantuan dari enam partai besar yang ada. Tapi tentu saja dia tidak tahu tentang rencana itu dan hanya bisa menduga-duga sendiri, sementara penilaiannya dipengaruhi pula dengan perasaannya kepada Ding Tao. Gadis yang baru pertama kali jatuh cinta ini pun akhirnya menghempaskan badannya dengan mati mengembeng. Tiba-tiba dia teringat pesan guru-gurunya, jangan berbuat semena mena, meskipun kau tidak bisa melihat keberadaan kami, tapi sesungguhnya kami akan selalu mengamat-amati pergerakanmu. Jika kami dapati, kau melanggar nilai-nilai kehormatan, dengan menggunakan ilmu yang sudah kami wariskan, tentu kami akan datang untuk menghukummu. Pada awalnya dia berpikir bahwa memang ke enam gurunya selalu mengikuti dirinya. Namun beberapa tahun berlalu dan tidak sedikitpun dia mencium tanda-tanda atau jejak mereka berenam, Wang Sulin menganggap ancaman itu sekedar ancaman. Sekedar pengingat supaya dia tidak melanggar. Nasihat dan larangan yang sudah diberikan ke enam gurunya itu. Sekarang di saat dia terdersak, teringatlah lagi dia akan peringatan yang diberikan gurunya. Tiba-tiba dari ingatan itu, timbul sedikit harapan, jika benar guru-gurunya selalu memantau setiap gerak-geriknya, mungkinkah salah satu dari mereka ada juga di Chiang Ling saat ini? Kalau iya, bagaimana dia bisa menarik perhatian gurunya agar datang membantu dia? Perlahan-lahan sebuah senyuman terbentuk di wajah Wang Sulin, malam itu dia mengatur agar diletakkan sebuah meja di tengah halaman, lengkap dengan hidangan dan arak. Sendirian dia duduk di sana, pengurus penginapan sudah diminta agar mengatur supaya tak ada orang yang mengganggu. Malam sudah larut ketika Wang Sulin duduk di sana, sendirian ditemani nyala lilin yang bergoyang-goyang ditiup dinginnya angin malam. Sementara sebuah pemanas dinyalakan untuk menghangatkan arak, menanti langit jernih tak dinaungi awan, Wang Sulin pun perlahan-lahan mengangkat seruling dan menyiupkan sebuah lagu. Sebuah lagu sendu, sendunya seseorang yang harus pergi jauh dari kekasihnya. Kalau ada kelebihan Wang Sulin, maka itu adalah keluasan pengetahuan dan keterampilannya. Meskipun bukan nomor satu dalam suatu bidang, dalam segala bidang dia adalah yang nomor dua atau setidaknya nomor tiga. Mungkin juga karena memiliki banyak guru, masing-masing dengan keunikan dan kelebihannya. Yang mengajar dia bermain seruling dan sastra adalah Z.H.U. Yanyan, pendekar pedang dari udang ini bukan saja paling perasa, tapi juga gemar akan segala yang indah. Salah satu yang membuat dia sedih adalah kenyataan bahwa dia harus menjauhi saudara-saudara seperguruannya, yang dia rasa lebih dekat dari keluarga sendiri, yang diakasehi lebih dari seorang laki-laki mengasihi seorang wanita. Kau bertanya kapan aku akan pulang, namun aku tak tahu jawabnya. Hujan malam hari di Bukit Ba, membanjiri kolam-kolam. Kapan kah kita bisa duduk bersama, memangkas pucuk sumbuli-lin yang menyala, di jendela barat. Berbincang-bincang hingga jauh malam, tentang hujan malam hari di Bukit Ba. Suara merduang sulin melakukan puisi karangan li sang yin yang mengisahkan kerinduan seseorang yang dikirim jauh dari tempat tinggalnya, meninggalkan kekasihnya di sana. Mengalun mendayu-dayu, membuat sekalian hati mereka yang mendengarkan ikut merasa pilu dan ridu akan kampung halaman, serta kekasih yang menunggu di rumah. Di atas meja dituangkan dua mangkuk arak hangat. Wang sulin baru saja meneguk sedikit arak dari mangkuk yang ada di hadapannya ketika sebuah sosok dengan ringan mendarat di depan gadis itu. Tanpa banyak cakap orang itu pun mengambil mangkuk yang kedua dan menegaknya dengan satu hirupan. Sebuah senyuman terkulum di wajah Wang sulin, dengan hormat dia pun bangkit dari tempat duduknya untuk kemudian menjatuhkan diri berlutut di depan orang yang baru datang. Guru Z.H.U. Yan Yan, murid mengaturkan hormat. Ah, dasar anak nakal, tegur Z.H.U. Yan Yan dengan rasa sayang sembelari menghapus setitik air metu yang mengembeng di ujung matanya. Guru saja yang terlalu perasa, jawab Wang sulin sambil tertawa lebar. Senyum di wajah Wang sulin pun semakin lebar saat berturut-turut, sosok lain berlompatan datang mendekat. Dengan penuh semangat gadis itu pun berturut-turut, menjura memberi hormat pada kelima gurunya yang baru datang. Heh bocah nakal, masa hanya guru Z.H.U. Yan Yan seorang yang kasugui arak, tegur salah seorang gurunya yang berkepala gundul, melihat kepalanya yang gundul tentunya orang mengira dia guru Wang sulin yang berasal dari Shaolin, padahal justru dia berasal dari Kunlun. Yang berasal dari Shaolin justru sekarang berambut panjang digerai ke belakang. Penampilan mereka memang sudah berubah banyak dibandingkan penampilan mereka belasan tahun yang lalu. Belasan tahun lamanya hidup menyamar, menjadi orang asing bagi saudara seperguruan mereka sendiri, demi satu persahabatan. Sifat ke enam orang ini dengan sendirinya sudah bisa dibayangkan. Sesungguhnya bukan hanya Z.H.U. Yan Yan yang mengembeng air mata mendengar syair yang dilakukan oleh Wang sulin bahkan Pangboksi yang sejak dulu sering berselisih paham dengan Zong Ngeiksia pun sempat menitikan air mata. Sifat orang Hong Tong memang kebanyakan sedikit telengas dibandingkan perguruan yang lain, namun dalam hal rasa persaudaraan. Sebenarnya tidak kalah kental. Hidup selama belasan tahun satu atap, meskipun ada yang berlawanan sifat seperti Pangboksi dengan Zong Ngeiksia, tentu juga ada yang sepaham dan dekat di hati. Wang sulin yang sudah hidup dibesarkan ke enam orang itu, mengenal baik sifat mereka, dengan cekatan dia mengeluarkan cawan arak dan menyajikannya pada guru-gurunya. Pada yang seorang dia bersikap manja, pada yang lain bersikap riang, bertemu dengan Susan R., satu-satunya guru wanitanya, dia bersikap seperti seorang adik. Demikian Wang sulin membawa diri dengan pandainya sehingga kesenduan yang mewarnai awal pertemuan mereka dengan cepat tersapu pergi. Siapa saja enam orang guru Wang sulin ini? Yang pertama dan menjadi saudara tertua adalah Z.H.U. Yan Yan yang berasal dari udang, sikapnya santun dan lemah lembut, menyukai sastra dan musik. Kemudian ada Hong Ti bekas biksu dari Shaolin, sekarang sudah memelihara rambut, minum arak dan makan daging, hanya kawin saja yang belum dia lakukan. Wajahnya tampan, sifatnya jernaka, dengan perawakan tidak terlalu tinggi, dia ahli dalam silat monyet. Senjata andalannya tentu saja sebuah toya, di antara enam saudara bisa dikatakan. Ilmunya yang paling tinggi. Yang ketiga adalah Pangboksi, senjatanya sepasang kapak, wajahnya lebar menggambarkan sifatnya yang jujur dan terbuka, tubuhnya tidak terlampau tinggi namun dadanya lebar dengan bahu menggunung menyimpan tenaga yang besar. Meskipun Hong Ti yang berilmu paling tinggi di antara mereka berenam, tenaga Pangboksi ini justru yang paling besar. Yang keempat adalah Chen Taiji yang, wajahnya terlihat seperti orang hendak menangis sedih. Sering menjadi bahan gurawan oleh saudaranya yang lain, terutama oleh Hong Ti yang suka melawak. Namun sifatnya yang penyabar membuat Chen Taiji yang tak pernah marah. Bahkan pada keponakan muridnya yang dengan terbuka pernah menyatakan bahwa dia sudah dikeluarkan dari perguruan pun, Chen Taiji yang tidak menyimpan dendam. Apalagi ketika perintah itu kemudian dibatalkan oleh karena permohonan saudara-saudara seperguruannya. Selalu mencari kebaikan pada diri orang dan berusaha menutupi kekurangan mereka, itulah sifat Chen Taiji yang yang paling menonjol. Dalam hal ilmu silat, yang menonjol dari Chen Taiji yang adalah ilmu meringankan tubuhnya. Yang kelima adalah Huban, pendekar pedang dari Hoas Han, meskipun ilmu silatnya bukan yang terbaik di antara mereka berenam, tapi justru pengetahuannya tentang ilmu silat lebih luas dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Bakatnya besar, sayang sedikit pemalas, dia lebih suka menghabiskan waktu untuk memancing dan membakar ikan, daripada berlatih silat. Lebih suka menggunakan otaknya daripada menggunakan ototnya. Terhadap kehidupan dia memandang ringan segala sesuatu, hanya satu saja yang dia pandang penting dan itu adalah persahabatan mereka berenam. Dari mereka berenam Huban yang paling sering memanjakan Wong Sulin, dia yang pemalas, menutup diri di dalam kamar selama beberapa bulan sebelum kepergian Wong Sulin demi untuk memberi bekal berupa gambar-gambar tentang berbagai macam senjata dengan jebakan dan mekanik tersembunyi untuk gadis itu. Yang keenam dan satu-satunya wanita dari antara mereka berenam Susan R., hingga sekarang masih tampil ke laki-lakian dengan rambut dipotong pendek dan dengan menyamar sebagai laki-laki. Berasal dari N.I., seorang biksuni wanita, meskipun sekarang seperti Hong Ti sudah pula melanggar berbagai pantangan kecuali mengenai hubungan antara pria dan wanita. Sifat Wong Sulin yang keras dan tidak mau tahu apa kata orang, rupanya menurun dari Susan R., satu-satunya sosok wanita yang diakkenal semenjak kecil hingga besar. Satu-satunya pedoman Susan R. adalah, bila hati nuraninya mengatakan benar, maka peduli setan apa kata orang di seluruh dunia. Senjatanya adalah sebuah pedang yang panjangnya hampir mendekati panjang tombak, salah satu senjata khas dari aliran N.I. Sebagai wanita suka juga bersolek dan pandai merias diri, termasuk merias diri dalam berbagai macam samaran. Jika Z.H.U. Yan Yan pandai bermais ruling, maka Susan R. cakap sekali dalam melukis. Itulah ke-6 orang guru Wong Sulin, hidup belasan tahun dalam perantauan, ilmu mereka berkembang justru lebih pesat dibandingkan ketika mereka masih berada dalam perguruan mereka masing-masing. Dihadapkan pada tugas untuk mengajar dan mendidik Wong Sulin kecil, akhirnya mereka melanggar salah satu garis yang mencegah tiap-tiap pendekar membocorkan rahasia aliran mereka pada murid dari aliran lain. Huban yang malas berlatih tapi encer dalam berpikir adalah yang paling berjasa dalam menggabungkan ilmu dari ke-6 aliran menjadi satu ilmu yang unik. Merangkaikan kelebihan-kelebihan dari tiap-tiap orang dan menciptakan ilmu yang baru. Meskipun ilmu gado-gado mereka belum bisa disandingkan dengan tingkatan para ketua dari 6 perguruan besar, tapi setidaknya mereka akan bisa berhadapan dengan imbang dalam seratusan jurus. Apalagi 6 orang ini memiliki kelebihannya masing-masing. Jika Zhong Wixia atau Guang Yang Kuang menganggap 6 orang itu seperti belasan tahun yang lalu, maka mereka akan mendapatkan kejutan besar. Anak Sulin, dari mana kau tahu bahwa kami selalu mengawasimu? Jangan-jangan selama ini kau selalu menjaga kelakuanmu karena tahu kami mengawasimu, tanya Huban setelah mereka puas bersenda gurau. Tidak guru, selama ini kupikir guru bernam sudah hidup tenang, di suatu desa, bertani dan beternak seperti dulu ketika membesarkan aku. Jika bukan karena terdesak oleh keadaan, tentu tidak akan muncul dalam ingatan, peringatan guru sekalian sebelum murid turun gunung, jawab Wong Sulin dengan tersenyum manis. Oho, begitu rupanya, lalu bagaimana kau bisa yakin dengan menyanyikan lagu ini kami bernam akan muncul ke hadapanmu? Kejar Huban belum puas, sementara 5 orang yang lain ikut mendengarkan dengan penuh perhatian. Hehehe, sebenarnya murid tidak yakin, tapi murid berharap setidaknya ada salah seorang dari guru sekalian yang bertugas mengawasi gerakan murid. Karena setelah murid teringat peringatan guru itu, murid pun mulai memikirkan sepak terjang murid selama ini. Beberapa kejanggalan dan kebetulan, yang membantu murid berhasil membalaskan dendam ayah, juga menjadi kepala di daerah sanksi pun jadi muncul dalam. Ingatan, jawab Wong Sulin, hahaha, dasar murid nakal, jadi sebelumnya kau menganggap semua itu hasil pekerjaanmu sendiri ya? Wah, besar juga kepalamu, ujar Pangboksi sambil tertawa terbahak-bahak. Wong Sulin pun meleletkan lidah dan menjawab, hehehe, mengingat hal itu murid benar-benar menjadi malu, tapi itulah kehebatan guru sekalian, bisa berbuat di belakang layar tanpa ada yang menyadari peran serta guru berenam. 6. Baguslah kalau kau merasa malu, mulai sekarang ingatlah baik-baik, untuk tidak terlalu yakin pada kemampuanmu sendiri, ujar Hong Ti menyaut. Baik guru, tentu akan murid ingat-ingat. Setiap kali murid dalam kesulitan, murid akan menghadap ke barat dan murid sebut nama guru Hong Ti keras-keras sambil menghentakan kaki tiga kali ke atas tanah, jawab Wong Sulin sambil tersenyum jenaka. Hahaha, kau kira gurumu ini dewa tanah atau dewa gunung? Dasar murid nakal, gurunya pun dibuat bahan bercanda, ujar Hong Ti sambil tertawa terbahak-bahak. Eh Sulin, kau memang sudah menjawab banyak pertanyaan, tapi kau belum jawab, dari mana kau bisa yakin? Kami akan keluar setelah mendengar lagumu itu. Setelah tawanya meredah, Huban bertanya kembali sambil menyusut ayam itu yang keluar karena tertawa. HMM, tentu saja karena Sulin tahu, bahwa hatiku selalu rindu dengan saudara-saudara di gunung mudang. Dia tentu sering melihat atau pernah melihat, aku pergi diam-diam untuk meminum arak sendirian dan melakukan syair itu di tengah padang, ujar ZH Uyanyan menjawab, sebelum Wong Sulin sempat menjawab. Wong Sulin pun terdiam dan dengan suara perlahan dia berkata pada ZH Uyanyan, maafkan aku guru, bukan maksudku membuat guru sekalian bersedih. Dalam keadaan terjepit, murid terpaksa melakukan hal ini. ZH Uyanyan tersenyum sabar, sambil mengelus kepala Wong Sulin dia menjawab, Hahaha, tidak apa-apa, bukan sesuatu yang sangat menyedihkan juga. Justru aku menikmati sedikit bernostalgia mengenang masa lalu. Untuk sesaat tidak ada seorang pun yang berbicara, masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri sebelum akhirnya Huban kembali memecahkan kediaman mereka. Sulin, kau bilang kau sedang berada dalam keadaan terjepit, masalah apa yang sebenarnya sedang kau hadapi? Kami diam-diam selalu mengamati gerak gerikmu dari jauh, masakan kau ada dalam masalah dan kami bisa tidak tahu. HMM, aku sendiri belum yakin, apakah akan terjadi sesuatu atau tidak. Tapi guru tentu tahu, kemarin aku sempat bentrok dengan ketua partai Kongtong, ZH Uyanyan. Jawab Wong Sulin ke enam orang guru Wong Sulin pun menganggukan kepala dan huban bertanya, Lalu, sebelum ZH Uyanyan pergi meninggalkan tempat, dia sempat menegur dan berkata, bahwa waktunya sudah semakin dekat, anak murid Kongtong tidak diperbolehkan lagi meninggalkan tempat dan membuat masalah. Tidakkah guru merasa ucapan itu aneh? Tanya Wong Sulin Pangboksi yang paling kenal sifat zhong meiksya, otomatis metu setiap orang pun sekarang tertuju padanya. Pangboksi pun mengerutkan dahi dan berpikir keras, ini bukan kebiasaannya, namun beban yang dibawa setiap sorot metu itu membuat dia, mau tidak mau, harus berpikir keras sebelum menjawab. HMM, ya, ucap Pangboksi kemudian diam. HMM, HMM, kupikir, sekali lagi Pangboksi terdiam, padahal setiap orang sudah ingin mendengar apa jawabnya. Ya, jadi kukira, lagi-lagi Pangboksi tampak ragu-ragu untuk mengutarakan pendapatnya. Segera saja Susan R. yang sudah tidak sabar menyergah. Hah? Katakan saja apa pendapatmu, jangan kau gantung lagi. Kami dengan ah, oh, HMM, seperti wanita sedang dilamar saja. Karuan saja mereka semua yang mendengar sergahan Susan R. tertawa geli sementara Pangboksi wajahnya bersemu merah. Hong Ti yang nakal dengan cekatan menyahut, Eh, adik Susan R., kok kau bisa tahu seperti apa wanita yang dilamar orang, siapa di antara kami yang sudah melamarmu? Apa jawabmu? Sekali lagi mereka semua tertawa geli dan gantian Susan R. yang wajahnya bersemu merah. Eh, keledai gundul, hati-hati kalau bicara. Coba saja kalau ada orang yang berami melamarku, boleh coba rasakan berapa tajam pedang Susan R. Hong Ti tidak kehadisan akal, dia pun menepuk-nepuk pundak Chen Taijiang dan berkata, Ah, taulah aku sekarang kenapa adik Chen Taijiang selalu bersedih. Adik Taijiang, tak perlulah bersedih seperti itu, asalkan kau mau bersabar tentu adik San R. lama-kelamaan akan berubah pikiran. Dengan wajah sedihnya Chen Taijiang menjawab, Keledai gundul, janganlah kau buat bahan bercanda, wajah pemberian ayah ibuku ini. Pecahlah tawa mereka semua, termasuk juga Chen Taijiang sendiri, meskipun pada saat tertawa wajahnya tetap saja terlihat sedih. Menunggu tawa mereka meredah, Susan R. pun bertanya untuk kedua kalinya pada Pang Boksi. Jadi bagaimana? Sudahkah Kak Boksi mengambil kesimpulan? Tanya Susan R. Pang Boksi pun menjawab, Ya, menilik sifatnya, ku kira anak Sulin punya alasan kuat untuk menduga bahwa Zong Ngeiksia tentu sedang memiliki rencana besar yang rahasia sifatnya. Jika tidak mana mungkin dia melepaskan Sulin dengan begitu mudahnya. Tadinya aku berpikir dan berharap bahwa sifatnya memang sudah banyak berubah, tapi jika ku pikirkan secara lebih hobi aktif, ku kira dugaan Sulin jauh lebih mungkin terjadi daripada kemungkinan Zong Ngeiksia berubah sifat. Hukumannya pada adik Lawan Kiak menunjukkan hal itu. Tapi siapa yang menjadi sasarannya? Z. H. Uyanyan mengajukan pertanyaan itu dengan dahi berkerut. Wong Sulin tanpa ragu menjawab, jika dia mengatakan waktunya sudah dekat, kemungkinan besar yang menjadi sasaran adalah Hulin Mengzhu yang terpilih, Deng Tau. Bukankah acara pernikahannya tinggal beberapa minggu lagi? H. M. M., Huban Bergumam, berpikir sambil diam-diam mengawasi murid terkasih mereka itu. H. Sulin, yang kau katakan itu ada kemungkinannya juga, tapi sungguh berani Zong Ngeiksia jika dia berpikir hendak mengusik Deng Tau di hari pernikahannya. H. Meskipun suasananya memang cenderung membuat orang lengah, tapi jika melihat para undangan yang datang. H. Memangnya seberapa besar kekuatan Zong Ngeiksia, ujar Huban dengan hati-hati, tak ingin menyinggung Pangboksi yang masih satu seperguruan dengan Zong Ngeiksia. Jutru itu aku berpikir untuk meminta bantuan guru sekalian, jika ketua Zong Ngeiksia benar-benar hendak melakukan sesuatu terhadap ketua Deng Tau, tentu dia tidak sendirian, tentu ada. H. Banyak kekuatan lain yang berdiri di belakangnya, ucap Wong Sulin dengan sungguh-sungguh. H. Tapi guru-gurunya tidak serta-merta memberikan jawaban yang memuaskan, mereka terdiam dan saling pandang. H. Melihat guru-gurunya diam saja, Wong Sulin mulai berputus asa. H. Perlahan-lahan air mati mulai mengembeng. H. Guru, apakah guru sekalian akan diam saja, keluhnya sambil mengebrakan kakinya ke tanah? Z. H. Uyanyan yang menjadi saudara tertua dari enam orang sahabat itu pun mendekati gadis itu dan dengan lembut menepuk-nepuk bundaknya, anak Sulin, sudah tentu kami tidak akan berdiam diri, tapi jika benar apa yang kau katakan, lalu apa arti kita berenam ini? H. Sementara terhadap urusan dunia persilatan, sebenarnya kami sudah merasa tawar. H. Lagi pula, kekhawatiranmu itu belum tentu terjadi, di pernikahan Ding Tao nanti tentu hadir juga Bik Su Hong Zhen dan pendekta Chong San, serta tokoh-tokoh besar lainnya. H. Mereka ini tidak bisa diremahkan, sambung huban berusaha menghibur Wong Sulin apakah guru tidak merasa ikut bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada Ding Tao, sementara kita mengetahuinya namun berdiam diri saja? H. Tanya Wong Sulin justru pangboksi yang masih memiliki kaitan dengan kongtong yang mendukung Wong Sulin, kukira perkataan anak Sulin perlu kita pertimbangkan. H. Justru karena pada pesta pernikahan itu ada begitu banyak tokoh besar yang diundang. H. Bisa jadi yang menjadi sasaran bukan Ding Tao tapi salah satu dari tamu yang diundang. H. Bagaimana jika sasaran mereka adalah orang-orang dari Saolin atau Udang? H. Aku pribadi sebagai bekas murid kongtong, tidak rela jika kongtong yang sekarang mencederai perguruan atau partai lain. H. Apalagi jika mereka yang dicederai itu memiliki hubungan dekat dengan sahabat-sahabat yang bahkan lebih dekat dari saudara kandungku sendiri. H. Tidak biasanya pangboksi berbicara panjang lebar, namun kali ini dia berbicara sedemikian panjang. H. Mendengar perkataan pangboksi itu Wong Sulin merasa sangat berterima kasih, meskipun dia tahu bahwa pangboksi tidak seperti dirinya yang mengkhawatirkan Ding Tao. H. Yang dikhawatirkan pangboksi justru para tokoh dari lima perguruan besar yang lain. H. Ucapan saudara boksi itu benar, jika kongtong hendak melakukan pekerjaan besar, ku kira yang akan diajak ikut serta kemungkinan besar adalah guang yang kuang dari Kunlun. H. Keponakan muridku itu memang punya ambisi yang besar dan seperti yang kita lihat pada waktu pemilihan Wu Lin Mengzhuh di kaki gunung Songshan, mereka berdua terlihat sepikiran. H. Aku mengerti benar perasaan saudara boksi, ku harap kalian berempat mengerti pula perasaan kami berdua, ujar Chantai Jang dengan mimik wajahnya yang sedih, semakin sedih memikirkan pola laku dari keponakan muridnya yang sekarang sudah menjadi ketua dari perguruan Kunlun. H. Dua dari mereka bernam sudah berbicara, bagaimanapun juga perasaan empat orang yang lain ikut tergerak. Apalagi jika berpikir, ada kemungkinan orang-orang yang dekat dengan masa lalu mereka, akan menjadi korban dalam permainan kongtong dan sekutunya. H. Meskipun dugaan Wang Shulin bukanlah satu kepastian, jika mereka berpangku tangan, untuk kemudian mengetahui bahwa dugaan Wang Shulin itu benar adanya, betapa akan menyesal mereka semua. Apalagi mereka yang di masa lalunya memiliki kaitan dengan pelaku kejahatan itu. H. H. Uyanyan pun menganggukan kepala, baiklah, kukira masalah ini memang tidak bisa dihindarkan. Meskipun kita bernam sudah memutuskan untuk cuci tangan dari urusan dunia persilatan, namun memikirkan kepentingan yang lebih besar, juga perasaan kita masing-masing, memang Jang. Terbaik, kita harus ikut campur dalam masalah ini. H. H. Uyanyan sebagai orang tertua dari mereka bernam, Wang Shulin pun meneteskan air matuh haru dan berkata, Ah, guru sekalian, terima kasih, sungguh kalian sangat baik terhadapku. Ampuni murid yang selalu saja menyusahkan guru sekalian. Susan R. tersenyum sambil memeluh gadis itu dia menjawab, Jangan bodoh, toh kami melakukan ini, juga karena kepentingan kami sendiri. Justru kau harus merasa bangga, bahwasannya kau memiliki rasa keadilan yang besar, sehingga tergerak untuk bekerja meskipun persoalan ini tiada hubungannya dengan dirimu pribadi. Dengan wajah tersipu Wang Shulin hanya bisa mengangguk dalam pelukan gurunya itu. Tentu saja dalam hati dia harus mengaku bahwa tidak demikian yang sebenarnya. Seandainya dia tidak jatuh cinta pada Ding Tao, akankah dia ikut campur? Dalam urusan itu, dia sendiri tidak berani menjawab dengan pasti. Hong T. mengerling ke arah Susan R. yang sedang memeluk Wang Shulin, mulutnya sudah terbuka hendak mengguna gadis itu, namun Susan R. damdiam menggelengkan kepala dan Hong T. pun betal membuka mulutnya. Runyam memang kisah cinta gadis ini, guru-gurunya pun hanya bisa mengawasi agar dia tidak memilih jalan yang sesat demi emosi sesaat. Hu Ban pun berucap, kalau memang sudah diputuskan demikian, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengawasi tiap pergerakan orang-orang kongtong yang ada di Jiang Ling ini. Satu-satunya jejak dan petunjuk yang kita dapati adalah mereka, kecuali jika muncul petunjuk lainnya. Z. H. U. Yan Yan menganggukan kepala Anda setuju, benar, untuk sementara tidak ada petunjuk lain, yang ada pada kita hanyalah mereka, namun Zong W. Iksia dan orang-orang kepercayaannya tidak boleh dibuat main-main. Z. Demikian pula jika mereka memiliki sekutu, tentu bukan orang sembarangan. Z. Karena itu, ku minta supaya siapapun yang sedang bertugas mengawasi gerak-gerik mereka, jangan terlalu gegabah. Z. Jangan mengambil resiko terlalu besar, jumlah kita hanya sedikit. Z. Jangan sampai yang sudah sedikit ini semakin berkurang kekuatannya, disebabkan oleh kepercayaan diri yang terlalu tinggi. Z. Huban mengangguk dan menambahkan, terutama Kasulin, aku tahu kau memiliki perasaan yang kuat mengenai masalah ini, namun janganlah hal itu membuatmu jadi gegabah. Z. Kita bukan sedang bermain-main dengan tokoh kelas dua atau tiga. Z. Secara tersirat Huban menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak sepenuhnya buta akan perasaan Wang Sulin terhadap Ding Tau. Z. Jika sekarang mereka sudah setuju untuk memenuhi kehendak Wang Sulin, maka harapannya Wang Sulin pun harus bertindak hati-hati. Z. Dengan wajah tersipu Wang Sulin menganggukkan kepala. Z. HMM, baguslah kalau kita semua sudah sepaham. Z. Malam ini biarlah aku dan Chen Taijiang yang mendapatkan giliran pertama untuk mengawasi gerak-gerik mereka. Z. Untuk selanjutnya kalian atur siapa yang akan menggantikanku. Z. Tentang kode dan sandi, biarlah kita pakai seperti biasa. Z. Kalian ajarkan pula kode dan sandi yang biasa kita pakai pada anak Sulin, ujar Z. H. Uyanyan sambil mengebaskan jubahnya, bersiap untuk pergi mengintai lawan. Z. Guru, hati-hatilah, ujar Wang Sulin dengan penuh haru. Hahaha, gurumu ini sudah banyak makan asam garam, kau tidak perlu khawatir, sekarang pergilah beristirahat dahulu. Besok tentu kau pun akan mendapat giliran berjaga. Petunjuk kita hanya satu, sesaat pun tidak boleh luput dalam mengawasi mereka, ucap Z. H. Uyanyan sambil tertawa. Tanpa banyak cakap lagi, Z. H. Uyanyan dan Chen Taiji yang pun segera berkelebat pergi, menggunakan kegelapan malam, menyembunyikan gerakan mereka yang selincah kucing dan seringan burung. Wang Sulin dan guru-gurunya yang lain pun segera membereskan sisa-sisa makan dan minum mereka, untuk kemudian pergi beristirahat. Kamar yang disewa Wang Sulin tidak terlampau besar, namun sudah terbiasa hidup di alam yang keras, hal itu tidak menjadi halangan sedikitpun. Mendekati dini hari barulah mereka menyebar pergi, ke tempat persembunyian masing-masing. Wang Sulin sendiri tidur hingga jauh siang, setelah semalaman memeras otak untuk menghafal kode dan sandi yang biasa digunakan oleh guru-gurunya, tahu bahwa tenaganya perlu disimpan baik-baik. Mengintai orang bukanlah pekerjaan yang menyenangkan, seperti juga memancing ikan, mengintai orang butuh. Kesabaran, lebih-lebih Wang Sulin dan guru-gurunya tidak menyediakan umpan untuk menjebak lawan, semata mecoh hanya mengawasi mereka dari kejauhan, menunggu lawan membuat gerakan. Keberadaan mereka, diharapkan belum menjadi terang buat lawan, segala upaya pun dilakukan, termasuk menyulap penampilan Wang Sulin, yang sekarang sudah menjadi seorang wanita setengah baya yang bekerja di sebuah toko kain tidak jauh dari penginapan tempat orang-orang Hong Tong menginap. Pemilik toko kain itu sendiri adalah Z. H. Uyanyan, toko itu sendiri sudah dibelinya sebulan yang lalu, ketika mereka melihat arah perjalanan Wang Sulin yang menuju ke kota Jiangling, maka Z. H. Uyanyan mendahului Wang Sulin dan menetapkan sebuah tempat bagi mereka berenam. Dari mana guru sekalian bisa tahu aku akan pergi ke Jiangling? Tanya Wang Sulin saat dia mengetahui keberadaan toko kain itu. Semut mendatangi gula, kejadian besar apalagi yang ada di dunia persilatan sekarang, jika bukan kabar pernikahan Wu Lin Mengzhu yang ketiga kalinya, ujar Hu Ban dengan ringan. Jika ternyata murid bukan pula pergi ke Jiangling, tanya Wang Sulin penasaran. Tidak masalah, toh masih ada lima orang yang mengikutimu, biar saja seorang dari kita menjalankan toko kain ini selama beberapa bulan. Menunggu pasti dirimu tidak pergi ke Jiangling, toko ini dijual juga kita bisa dapat untung, jawab Hu Ban ringan. Heheh, sejak bekerja membuntutimu, kami berenam punya kesenangan baru, membeli usaha orang, membesarkannya lalu menjualnya. Lumayan, semakin hari uang di kantong semakin. Tebal saja, ujar Hong T. sambil menepuk-nepuk kantong uangnya. Terima kasih telah menonton!